Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Paylater adalah salah satu fitur yang sangat sering ditambahkan di platform-platform online di saat ini. Mulai dari ojek online hingga marketplace. Namun apa itu paylater? Kira-kira efeknya ke kita gimana? Apa kelebihan dan kekurangannya? Lalu mengapa orang-orang bisa terjebak di skema paylater? Episode hari ini kita akan membahas paylater cukup mendalam. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke apa itu paylater alias buy now paylater atau BNPL. BNPL adalah skema keuangan yang merupakan pembiayaan jangka pendek yang sering sekali tanpa bunga saat ini. Yang mana skema ini tentunya adalah memberikan kita manfaat untuk membeli suatu barang ataupun jasa di saat itu yang akan kita bayar di masa mendatang. Tentunya ini terdengar mirip banget sama yang namanya kartu kredit. Namun gimana BNPL ini bisa nongol? Kartu kredit kan sudah ada. Harus kita ingat bahwa di Indonesia yang namanya orang-orang yang unbank alias belum memiliki rekening bank itu banyak sekali. Boroboro mau kartu kredit, rekening bank aja masih banyak nggak punya. Nah, BNPL datang sebagai solusi untuk orang-orang yang nggak punya kartu kredit tapi mau menunda pembayaran. Kedengerannya baik banget ya. Buy now paylater bisa beli dulu sekarang, cash bonnya nanti. Bisa dikatakan ini adalah cash bon abad 21. Lalu apa bedanya antara BNPL dengan kartu kredit? Nah, kita mulai satu persatu. Untuk kartu kredit, setelah kita membeli, biasanya kita harus lunasi ketika di tanggal jatuh temponya. Ya tentunya kalau nggak mau kena bunga. Walaupun tentunya saya yakin banyak sekali yang masih bayar kartu kredit dengan cara bayar minimum. Di episode sebelumnya saya sudah bahas nih soal bayar kartu kredit wajib bayar penung. Ikuti lagi di episode sebelumnya. Lalu kalau misalnya di kartu kredit nih kita mau cicilan, maka yang harus kita lakukan kita daftar lagi dan biasanya ada dikenakan biaya nih. Kalau misalnya yang sudah ada di platform online itu dikenakan sekitar 2,5% dari nilai transaksi kita. Terkadang ya tergantung nih kita cicilannya berapa lama juga. Karena ada perbedaan-perbedaan pula di beberapa platform yang berbeda pula. Dan untuk beberapa transaksi cicilan, banyak sekali kartu kredit yang menawarkan cicilan 0% baik dari 3 bulan hingga 18 bulan. Untuk platform online kebanyakan memang ditawarkan 0% namun tentunya ada biaya administrasi. Yang mana yang tadi sekitar 2,5%an. Nah ini tergantung juga tiap platform punya aturan sendiri. Kemudian biasanya di kartu kredit ada reward point ataupun ada point yang bisa kita tukarkan ke hadiah-hadiah. Namun di sisi lain ada juga biaya tahunannya. Walaupun ya tentunya biaya tahunan ini kita bisa minta untuk dibatalkan. Karena kadang-kadang ada yang minta pakai program tertentu, ada yang yaudah kalau mau hapus ya tinggal dihapus. Cukup mudah tentunya. Namun kalau di BNPL ini agak berbeda. Di BNPL biasanya nih, kalau misalnya kita udah beli, kita mau bayar, maka kita ada pilihan untuk BNPL. Untuk BNPL sendiri ini agak beda nih. Untuk BNPL sendiri misalnya kita udah beli, kita pilih BNPL, maka ini biasanya nih. Kalau kita udah disetujui, maka kita bisa aja nggak bayar sama sekali, lalu kita tinggal cicil berapa kali. Atau misalnya ada beberapa yang minta pakai DP. Setelah kita bayar DP alias down payment alias uang muka, nah maka kita cicil sisanya. Ya ini tergantung lagi, beda platform, beda aturan. Tentunya saat ini nih, kondisi saat ini memang ada kelebihan dari BNPL. Biasanya kalau kita buat cicilan, ya kita nggak dikenakan biaya tambahan lagi. Kalau kartu kredit seperti yang tadi saya katakan, biasanya dikenakan 2,5 persen. Walaupun nggak semua platform kenakan biaya itu. Tapi rata-rata pada kenakan itu. Karena itu biaya yang cukup mahal juga. Kelebihan lainnya, tentunya dikenakan BNPL ini bukan kartu kredit, tidak ada membership ataupun keanggotaan di platform tertentu, maka ini biasanya nggak ada yang namanya iuran tahunan. Beda dengan kartu kredit. Namun di sisi lain, ada kelemahan-kelemahan lainnya. Misalnya kita nggak dapat poin nih. Atau misalnya kalau di airport, kita nggak bisa ke airport lounge. Itu adalah pilihan-pilihan lainnya. Ya kita tinggal timbang-timbang nih, kira-kira mana yang lebih cocok untuk kita. Namun kita akan fokuskan pembahasan kita ke BNPL aja. Kalau misalnya Sobat Pintar tertarik untuk bahas kartu kredit, tulis dong di kolom komentar. Ntar kita undang nih pakarnya kartu kredit. Namun di samping kelebihan, kekurangan, dan perbedaan-perbedaannya, tentunya ada satu persamaan yang mungkin Sobat Pintar sudah tahu nih dari tadi. Yaitu bisa dilakukannya penundaan pembayaran. Baik secara tunai maupun secara cicilan. Ini bisa dikatakan ini adalah hal yang baik dan buruk di waktu yang bersamaan. Maksudnya gimana nih? Dengan adanya baik kartu kredit maupun BNPL ini, jadi yang kita punya mindset, toh bayarnya bisa nanti. Artinya kita punya mindset bahwa pembayaran bisa ditunda. Ini adalah hal yang baik dan buruk di saat yang bersamaan. Ini bisa jadi hal yang baik kalau memang kita sudah punya uangnya. Jadi kita memang muterin uang bank dulu ataupun muterin uang punya platform dulu. Tapi ini tentunya bisa jadi dampak buruk pula. Dampak buruknya yaitu misalnya nih kita nggak punya uangnya nih, tapi kita jadi beli walaupun kita nggak butuh. Ini adalah hal yang sering banget terjadi dikarenakan dengan adanya era sosmed ini, ngeliat kiri kanan punya barang baru, ya bisa aja kita jadi kepengen. Karena ada BNPL, yaudah, gasak, langsung beli. Nggak usah mikir. Setelah beli-beli-beli-beli, baru ingat nih, tiba-tiba cicilannya malah numpuk. Setelah cicilannya numpuk, maka yang terjadi adalah habis gaji, duitnya habis ke cicilan semua. Tentunya ini hal yang menurut saya kurang baik untuk Sobat Pintar. Apalagi Sobat Pintar yang masih muda-muda ini, tentunya alangkah lebih baik duitnya jangan semua habis ke cicilan. Seperti yang mungkin sudah saya bahas di episode-episode sebelumnya, maksimal cicilan yang boleh kita masukkan ke income kita ataupun penghasilan kita, maksimal hanya sepertiga. Itu pun adalah cicilan dalam bentuk properti. Kalau cicilan-cicilan konsumtif, menurut saya sih alangkah-alang lebih baik yang lebih kecil. Misalnya 10 ataupun hanya 5 persen aja. Dan dikarenakan hal ini bergulung terus-menerus, akhirnya kita terjebak ke lifestyle yang buruk. Nampak produk baru, nampak teman pakai gadget baru, langsung beli. Jadi kita masuk ke lifestyle yang kurang sehat pula. Diakibatkan lifestyle seperti ini, maka kita terjebak yang namanya lingkaran setan. Terjebak di BNPL. Jebakan di BNPL ini mirip banget dengan jebakan kartu kredit. Bedanya, BNPL memberikan kita sedikit kenyamanan, yaitu bisa cicil. Akibatnya, sebenarnya dengan adanya BNPL ini, kita jadi kebiasaan belanja, kebiasaan pakai cicilan, kebiasaan nunda pembayaran, akhirnya ini semua berubah dari yang nggak butuh. Jadi semuanya dibeli, dan akhirnya kita memiliki kebiasaan tersebut. Dan kebiasaan tersebut, kalau kelamaan kita menggulung hal ini, akhirnya kita hidup seperti red race, yaitu lari di dalam lingkaran yang mana lingkaran marmut itu. Akhirnya yang terjadi adalah, datang gaji, langsung habis semuanya untuk cicilan, dan yang lebih parahnya, ini bukan untuk bayar pengeluaran bulan itu. Ini untuk bayar pengeluaran bulan lalu. Jadi bulan ini hidupnya gimana? Nah, gulung lagi pakai BNPL. Akhirnya nggak kelar-kelar. Akhirnya kita jadi ketergantungan sama platform BNPL. Belum lagi nih, ternyata macet. Kena bunga. Tambah parah lagi. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Akhirnya mumet. Akhirnya minjem kiri-kanan. Ini memberikan dampak yang jauh lebih buruk. Makanya sebelum parah, mumpuk ini masih baru, saya ingetin dulu Sobat Pintar. Hal ini harus kita gunakan dengan sangat bijak sekali. Kalau memang pakai BNPL, ingat, lakukanlah seperti pembayaran kartu kredit. Bayarnya tepat waktu, gunakan kalau hanya butuh, bukan kalau kita ingin. Kalau misalnya kita butuh, baru kita pakai. Dan ini pun sangat case by case. Bukannya untuk setiap belanja, kita harus pakai ini. Karena kalau semuanya dijadikan cicilan, memang awalnya nampak murah. Tapi lama-kelamaan cicilan bertumpuk, akhirnya nih, keuangan kita jadi seret. Jadi supaya keuangan kita nggak seret, kita pastikan, kita kendalikan sedini mungkin. Tentunya yang paling ditakuti, baik dari kartu kredit maupun BNPL, yaitu kena bunga. Yaitu dikarenakan telat bayar. Telat bayar, macet, kena bunga, ini akan parah banget. Karena biasanya bunganya cukup mahal. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, BNPL tentunya nampaknya memberikan berkah kepada orang-orang yang unbank. Ataupun untuk orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Namun di sisi lain, tentunya ini tampak sangat baik, namun memiliki efek burunya. Yaitu membuat kita memiliki kebiasaan belanja, tanpa memiliki uangnya terlebih dahulu. Di sisi lain, BNPL nggak ada rewardnya. Jadi nggak bisa dapat poin untuk tukar hadiah ini, hadiah itu. Namun di sisi lain, memang juga nggak ada iuran tahunannya. Jadi itu salah satu kelebihan dari BNPL. Namun kita harus ingat, kita harus gunakan BNPL ini dengan sangat-sangat-sangat bijak. Dikarenakan kalau kita nggak bijak, kita malah jadikan kebiasaan untuk membiayai lifestyle kita, maka bisa saja kita jadi terjebak di dalam lingkaran setan. Kalau kita udah terjebak di dalam lingkaran setan ini, jujur agak susah untuk keluarnya. Salah satu cara yang paling mudah untuk keluar dari lingkaran setan ini, tentunya adalah memiliki peningkatan penghasilan yang signifikan. Itu yang biasanya bisa memberikan kita jalan keluar untuk keluar dari lingkaran setan ini. Kalau memang selama ini, peningkatan penghasilannya masih biasa-biasa saja, masih linier, alias garis lurus, alangkah lebih baik untuk berpikir panjang sebelum memanfaatkan BNPL, terutama pemanfaatan BNPL untuk jangka panjang. Jadi itu saja episode hari ini mengenai BNPL. Sobat Pintar, ada nggak yang udah pake BNPL? Ada nggak yang mungkin udah terjebak dengan BNPL? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. See you in the next episode and bye-bye. Terima kasih.